Hai kita mulai ini dia singa poin langsung saja nih masing-masing tim kaptennya maju ke depan Gina dari mana ini asalnya dari Magelang Magelang Bagaimana dengan Rifda dari mana nih dari Jakarta Utara Jakarta Utara oke Magelang lawan Jakarta ini akan seru sekali ya pokoknya pulang bawa mobil dong mobil udah lama tuh parkir di situ tuh bawa ke rumah boleh boleh yang penting banyak bagus ya satu tangan dekat tombol bersiap fokus kami tamen survei 100 orang ada tujuh jawaban teratas di layar suka makan enggak suka dong kalau makan tuh sukanya yang enak-enak ya iyalah nah pertanyaannya aja bagaimana ini deskripsikan dan sebuah kalimat ya bagaimana cara seseorang menyatakan suatu makanan lezat tanpa perlu mengatakannya wah enak-enak wah enak-enak itu sama-sama dengan mengatakan lezat enak bukan usah mengatakan tapi kita tahu itu adalah enak siap bagaimana cara seseorang menyatakan suatu makanan lezat tanpa perlu mengatakannya nambah-enak ini antara lapar atau enak Survei membuktikan Ayo Ada nambah Itu maksudnya Saya tanya ke Gina Family Gina mau main atau lempar Main beneran Kita main dulu ke Magelang Jauh-jauh dari Magelang Harus tampil bagus ya Ini Gina, Sandi, Salsa, Randy, Yunita Hubungannya apa saudaranya? Saudara, sepupu Ada kandung Gina, adik kandung sama Salsa Yang kakak yang adik mana? Kok udah gede itu Kau udah gede itu sama-sama kayak seungguran gitu Kakak, Gina, adik Salsa Sandi? Kakak dari Yunita Oh, ini Gina dan Salsa di kakak Sandi sama Yunita di kakak Hah, gak ada kakaknya lagi Oke, siap ya Sandi Bagaimana cara seseorang Menyatakan suatu makanan lezat Tanpa perlu mengatakannya Iya, kadang-kadang Kalau nunjukin enak juga Tanpa suara juga Enak, 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 enak Survei Survei, pembuktikan Masuk, masuk Ayo, apalagi ya Bayangkan Bagaimana cara seseorang Menyatakan suatu makanan lezat Tanpa perlu mengatakannya Makan lahap Makannya lahap Iya 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 Boro-boro dikunyah 32 kali ya Survei Membuktikan Ada Ada Ini keren, keren, keren Ini keren, keren Ini luar biasa nih Jojo de Megelang Bagus Lanjut Bagaimana cara seseorang Menyatakan suatu makanan lezat Tanpa perlu mengatakannya Bungkus Survei, membuktikan Randi Makannya tuh bisa dimanapun Bukan berarti lagi di restoran Ini makan di rumah pun Itu enak banget Enak Enak banget Lahap nambah Ayo, ayo, ayo Satu juta nih Satu juta nih Satu juta nih Kamu kan satu jutanya Ini permainan sudah bagus nih Ayo, yunita Siap, yunita Bagaimana cara seseorang Menyatakan suatu makanan lezat Tanpa perlu mengatakannya Menghabiskan dengan cepat Habis Makanannya sampai habis Menghabiskan dengan cepat Sampai lahat gitu ya Survei, membuktikan Jangan terkungkung di jawaban area itu Bisa apapun Bisa gerakan apapun Oke Diskusi Saya kasih clue lho barusan Gina sudah kebayang jawabannya Siap Bagaimana cara seseorang Menyatakan suatu makanan lezat Tanpa perlu mengatakannya Masih jempol Masih jempol Misal kayak gitu kan Misal gimana Gina nanya Enak korak, enak korak Survei, membuktikan Yang lainnya juga enak Sandi siap Bagaimana cara seseorang Menyatakan suatu makanan lezat Tanpa perlu mengatakannya Mengusap bibir Mengusap bibir Bibir, oh ada bibir Oh gitu, oh itu namanya apa? Mengusap bibir Atau? Ya itu apa namanya? Mengjurukan lidah Apa? Jurni begini Oh iya 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 Survei membuktikan. Ayo. Bisa bibir, jatibir. Ayo. Dua lagi. Dua lagi. Ayo. Satu juta. Satu juta belum keluar. Kata kejutan ini. Nomor tiga, nomor tujuh. Dua lagi. Satu bersih tambah dua juta. Tiga juta. Ini hati-hati loh. Nilai udah 75 bisa direbut oleh Ganetic ya. Mau main kan? Mau dapet nilainya kan? Tunggu, tunggu, tunggu. Satu lagi salah aja. Bagaimana cara seseorang menyatakan suatu makanan lezat tanpa perlu mengatakannya? Menganggupkan kepala. Oh mungkin ayo, iya iya. Iya, iya iya. Kalau zaman sekarang sih tidak hanya mengaku ada gini. Oh iya. Iya, iya iya. Bener kan? Tidak. Sambil bilang. Bisa, bisa. Survei membuktikan. Satu juta rupiah. Satu juta rupiah. Oke, satu lagi. Satu lagi. Sambil bersih, nilainya sudah 91. Oke. Bagaimana cara seseorang menyatakan suatu makanan lezat tanpa perlu mengatakannya? Tersenyum. Tersenyum. Kayak gimana, kak gimana, kak gimana? Senyum. Kalau senyum, gimana makannya? Oh, abis makan juga gini. Oke, oke. Hmm, oke. Gini senyum, jilat lidah. Hmm. Serpe, membuktikan. Ya. Ayo. 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 Ada tidak? Ada tidak. Luar biasa. Sabu bersih 2 juta rupiah. Ini luar biasa loh. Jauh-jauh dari magelan langsung sabu bersih. Sabu bersih nilainya, sabu bersih uangnya. Ini teman-teman di Anetik Family belum sempat jawab ya. Tadi hasil diskusi apa? Ada semuanya. Ada semuanya senyum. Memejamkan mata. Memejamkan mata pas bangun udah abis loh. Gitu loh. Menjilat piring. Menjilat piring, iya. Menjilat piring. Menjilat piring, iya bener. Menjilat piring, iya bener. Tapi kadang-kadang saking enaknya piringnya dijilat-jilatin ya bener-bener. Oke berarti Anetik Family belum dapat nilai, belum dapat angka. Yaudah supaya semangat. Ayo-yo kita main di sini di Family Games. Oke. Nama permainannya adalah balas balik gelas. Pada dasarnya adalah permainannya harus duluan-duluan membuat garis dengan gelas warna pink ataupun warna hijau. Garis vertikal, horizontal ataupun diagonal. Bisa gini dulu-duluan pokoknya misal sampai seperti ini hijau yang menang. Tapi kalau misal sampai seperti ini berarti pink yang menang ya. Ini pink apa orange sih? Iya, iya, iya. Oke seperti itu. Tapi intinya sebelum gelas ini tersebut dimasukkan ke kotak-kotak permainan, kalian harus membalikkan gelasnya ini dulu. Seperti ini. Mudah bukan? Pokoknya satu orang, eh berjajar berlima, satu orang tugasnya ada begitu. Jika sudah seperti ini atau seperti ini, baru boleh masukkan ke papan permainan. Satu orang satu kali saja, tinggal gini aja nih, gini. Ya, susah juga ya. Gini. Terus giniin. Gitu mudah bukan? Iya, oke, oke. Oke, sampai susun dari satu garis ya. Gitu aja ya. Tenang, tenang, tenang. Permainannya ini berlangsung dua minggu. Oke. Ayo. Semua bersiap-siap. Semuanya. Ingat ya. Sudah ketika berusaha membalikkan gelas, berhasil ataupun tidak, langsung ke belakang. Ganti pemainnya, oke? Oke. Siap. Tiga. Dua. Satu mulai. Ayo. Tidak ada batasan waktu. Ganti langsung. Aduh. Awal-awal sih susah. Lama-lama, ya susah juga ya. Terus. Oh. Saya harus dikasih tenaga, tenaga, tenaga. Hop. Aduh. Aduh. Mulai. Terus. Jangan usah nunggu tetangga. Hei. Iya. Terus. Terus. Iya. Iya. Bener. Oke. Keren. Eh kok disitu? Eh kok disitu? Oke. Terus. Ganti-ganti. Aduh. Pake power kayanya tadi udah menemukan caranya. Eh oke. Nah bagus yang pink disitu. Oke. Iya. Hati-hati. Jangan sampai asal nyimpen. Ini pake strategi. Oke ayo. Turun. Ayo. Ayo. Oh my God. Ijo. Ijo sebentar lagi menang loh ini. Oh. Wow. Wow. Oh my God. Luar biasa jadi pembenayah tim mijel. Tenang. 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 Walaupun kalau dapet 500 ribu rupiah. Dan itu sejarah kita dari Magelang luar biasa. 1 juta rupiah. Oke. Ternyata gampang-gampang aja ya. Iya. Bagaimana pindah lho. Udah. Udah bukan. Iya. Ini. Luar biasa loh. Belum apa-apain tuh. Uang sudah 4 juta rupiah loh. Oke. Nah. Ya. Ya. Jakarta Utara jangan mau kalah ya. Yuk kita buktikan disini di Double Point. Iya. Ini akan dibayangkan dalam pemain kedua. Sandi Ririn. Maju ke depan. Kela. Sandi. Sandi. Oke. Bagaimana cara anak perempuan menghabiskan waktu bersama ibu setelah sekian lama tidak pulang ke rumah? Masak bersama. Masak bersama. Masak bersama. Aduh. Aduh. Bener kan? Ini lawan kalian ini berat banget loh. Top survey. Mau main atau lempar ya? Main. Main. Sorry ya. Kita main lagi ke Megalang. Let's go. Kima Gagli. Oke. Ketika ketemu sama ibu, perempuan tuh aktivitasnya tuh beda dengan kalau laki-laki gak ketemu sama bapaknya atau ibunya. Katanya masak bareng atau makan bareng. Makan jangan disebut. Masak atau makan bareng. Selain itu Sasa, bagaimana cara anak perempuan menghabiskan waktu bersama ibu setelah sekian lama tidak pulang ke rumah? Ngobrol bersama. Ngobrol. Iya, 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 iya. Rumpi ya, rumpi. Curhat, lelain, ngobrol ya. Survei membuktikan. Wow. Ngobrol. Bercentrama. Bercerita. Curhat. Randy. Nah, ini mulai ada darahnya nih. Iya, setelah tadi berhasil sapu bersih, iya. Oke. Siap ya, Ren? Siap. Bagaimana cara anak perempuan menghabiskan waktu bersama ibu setelah sekian lama tidak pulang ke rumah? Bersih-bersih bersama? Bersih-bersih bersama. Bersih-bersih bersama. Emang keluarga ini tuh perjalanan tuh gak bisa mulus banget ya? Survei membuktikan. Ada. 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 Masuk akal tapi tidak ada. Yuk. Yang lainnya lagi, yang lainnya lagi. Perempuan. Anak perempuan ketemu dan ibunya. Udah lama gak ketemu. Bagaimana cara anak perempuan menghabiskan waktu bersama ibu setelah sekian lama tidak pulang ke rumah? Belanja fashion bersama. Belanja. Iya. Iya. Iya, iya, iya. Bisa, bisa. Survei membuktikan. Amat kita. Amat kita. Amat kita. Ada. Mantap. Dua lagi. Dua lagi. Dua lagi. Dua lagi dua juta rupiah. Siap. Dua lagi. Gina. Gina, maaf. Gina tuh kok gak salah yang di TikTok ada 1,9 M follower, betul ya? Iya, 1,4. 1,4. Ya, abis tapi di sini harus jadi 1,9. TikTok-nya apa? GINAE. G-H-I-N-A-E. A-A-E. GINAE. 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 GINA, GINA. Aku mau bahas sesuatu gak apa-apa. Boleh. Bener gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Ada yang cukup menarik perhatian saya di penampilan kamu. Gak apa-apa dibahas? Gak apa-apa dong. Mata kamu sebelah kiri itu, maaf. Bukan mata asli atau pakai kontak lens atau apa itu? Ini mata palsu. Ya, jadi udah gak ada matanya terus pakai mata palsu gitu. Ada apa dengan mata kamu? Sakit. Umur berapa? Umur masih bayi. Oh cerita dari orang itu. Kamu gak ingat sakitnya dan lain-lainnya? Gak umur 4 bulan. Dan dioperasi karena gelukoma. Bayi 4 bulan. Karena apa katanya? Karena gelukoma. Terus jadi punya apa ya? Cuma melihat pakai satu mata gitu. Oke. Jadi pas lahir kondisi sudah seperti itu? Enggak. Ada matanya tapi membesar. Ya. Terus ketika umur 17 tahun, matanya diambil gitu. Jadi diangkat pakai mata palsu. Sebentar, diangkatnya pas umur berapa? 17 tahun. Ketika diputuskan harus diangkat? Kalau diputuskan diangkat itu kayak gak harus banget sih. Tapi kan untuk apa ya, biar gak sakit juga kayak gitu loh. Mengganggu gak bertemu dengan banyak orang? Ada orang yang simpati mungkin. Tapi kan namanya juga kadang-kadang anak-anak iseng dan lain-lain. Ya namanya kalau korban bullying pasti pernah ya. Tapi ya namanya hidup kita harus menerima atas apa yang Tuhan beri. Kenapa ya orang-orang gak menerima perbedaan gitu. Padahal kan namanya beda itu kan pemberian dari Tuhan. Tapi orang gak bisa menerima perbedaan itu. Jadi disini aku kayak ngajarin ke kalian bahwa saya yang berbeda itu bukan berarti jelek loh. Justru berbeda itu keren gitu. Dan ternyata adanya sosmed di zaman sekarang. Salah satunya adalah teman-teman kita yang berbeda bisa tampil bahkan menunjukkan sesuatu yang lain. Dari yang orang lihat hanya sekilas aja. Maaf bertanya lagi tentang matanya. Itu kan kamu tuh matanya tuh maaf ya. Kan pilihannya tuh bisa matanya tuh dimirip-miripkan dengan yang mata yang sebelah kanan. Hanya putih dan hitam saja. Tapi kamu justru dibikin menarik perhatian. Kenapa? Karena justru istimewa belum tentu semua orang bisa memiliki mata seperti ini gitu. Karena kayak karakter animasi gitu loh. Jadi dibikinnya ringan gitu aja dibikin Tuhan? Oke. Biar keren aja gitu. Oke maaf ini tuh maaf ya. Bisa bongkar pasang. Bisa dong. Jadi kadang kalau misalnya lagi males terus kayak. Ih pak pengen yang apa ya sesuai keinginan hati aja. Kayak kontak lens. Kayak kontak lens. Kayak kontak lens. Oh ganti. Ganti ambil biru A, hijau A, abu A. Ini selalu harus terpasang atau pas lagi tidur harus dibuka? Selalu dipasang. Dibukanya bisa sendiri atau ke dokter? Sendiri bisa. Jadi kayak. Kan menyesuaikan outfit ya. Jadi kayak abu-abu terus pengen yang. Gini. Karena punya koleksi. Koleksinya ada berapa mata? Ada. Saya punya delapan mata. Bawa? Bawa sih. Mana liat? Oh. Iya sih. Oh. Oh. Ini bahannya apa? Bahannya tuh kayak akrilik gitu. Dan ini dibuat oleh? Dokter. Jadi ada rumah sakit. Jadi kamu koleksi? Iya koleksi. Tetapi kebersihannya harus dijaga juga. Tapi ini udah besi kok. Empat, lima, enam, tujuh, delapan. Mahal gak sih? Ya lumayan. Tapi pengen lebih banyak koleksi gitu sih. Boleh tau gak yang. Eh kan pasti bervariasi ya. Iya. Yang paling murah yang mana? Yang paling murah tuh yang ini. Berapa? Satu juta. Oke. Yang paling mahal yang mana? Yang ini, ini sama ini. Berapa? 20 juta. Coba ganti bisa. Mau pilih yang mana? Ini juga oke. Bisa. Berbinar gitu. Oh iya. Coba, coba, coba. Oke. Yang ini kali ya. Boleh. Boleh. Ini ya. Bintangnya biru. Iya. Karena ada bintangnya ya. Biar bersinar terluas awi. Sorry Gina. Kamu ngomonginnya sesantai itu. Tapi jujur ya. Happy. Harus berbincang happy. Bergetar banget loh hati gue loh. Justru kayak happy aja pembawahannya gitu. Aku gak pernah sedih atas apa yang aku punya. It's okay kan? It's okay dong. Aku gak pernah malu atas apa yang Tuhan beri gitu loh. Coba dong. Atas kekurangan aku. Justru ini bukan suatu kekurangan. Justru kelebihan yang aku punya gitu. Wow. Berubah. Gina. Oh. Itu sama rumah. Dan ini langsung berubah juga ya? Iya. Dan ini jadi mood booster kamu dong? Banyak pelajaran dari ngobrol beberapa menit saja dan Gina. Jangan takut untuk berbeda. Anggap diri kamu istimewa. Dan ketika kita melihat ada seseorang berbeda dengan diri kita. Belum tentu kita seistimewa dia loh. Jangan memperolok-olok. Karena bagaimanapun kondisinya itu tetap yang diciptakan dengan sempurna oleh Allah. Karena satu hal lagi. Bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu di alam raya ini termasuk kita manusia. Tidak ada yang gagal produksi. Cuma beda casing-casingnya saja. Tergantung menyikapinya. Dan Gina sudah melewati proses yang panjang. Gina terima kasih ceritanya. Luar biasa tepuk tangan untuk Gina. Istimewa. Wow. Terima kasih Gina boleh disimpan lagi. Eh, boleh disimpan. Ih, luar biasa loh. Tuh jaga tau mata kita tuh ya segala macam yang diberikan oleh Allah tuh gratis. Tuh. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Gina. Oke. Lanjut ya. Oke. Ini kalau dapat 50 juta buat dua koleksi lagi. Iya, bisa. Gina balik lagi ke soal. Balik lagi ke soal. Tadi kamu sempat cerita juga katanya tadi sebelumnya bahwa kamu pernah ke Semarang. Sementara ibu kamu di Magelang. Sehat sampai sekarang. Ibu pasti lagi nonton dan bangga melihat cerita kamu tadi juga. Siap Gina? Siap. Bagaimana cara anak perempuan menghabiskan waktu bersama ibu setelah sekian lama tidak pulang ke rumah? Nyalon. Nyalon. Nyalon ya? Nyalon bareng. Masuk akal itu kegiatan perempuan ibu dan anak biasanya tapi tidak ada. Mungkin di luar lima. Yuk diskusi untuk kedua kalinya. Ini nilai sudah 122. Kalau direbut sayang sekali. Yuk jadikan kesuksesan sebelumnya. Lakukan sekarang juga. Sandi, salsa, dua lagi. Salah satu, salah, selesai. Siap Sandi? Siap. Dua juta sudah depan mata untuk siapu bersih. Bersiap. Bagaimana cara anak perempuan menghabiskan waktu bersama ibu setelah sekian lama tidak pulang ke rumah? Sisi rambut. Sisi rambut. Sisi rambut. Teman-teman, Ganetic Family, saatnya kalian rebut. Yuk. Belum main gak apa-apa. Nilai bisa lebih besar, 122 poin. Kalau bisa beda-beda. Supaya Rifda ada beberapa alternatif. Siap oke. David. Bagaimana cara anak perempuan menghabiskan waktu bersama ibu setelah sekian lama tidak pulang ke rumah? Liburan bersama. Liburan bersama. Ella. Bagaimana cara anak perempuan menghabiskan waktu bersama ibu setelah sekian lama tidak pulang ke rumah? Bermain. Bermain. Petak umpet. Natan. Bagaimana cara anak perempuan menghabiskan waktu bersama ibu setelah sekian lama tidak pulang ke rumah? Kumpul keluarga. Kumpul keluarga. Oke. Ririn. Bagaimana cara anak perempuan menghabiskan waktu bersama ibu setelah sekian lama tidak pulang ke rumah? Liburan bersama. Liburan bersama. Ada dua orang, Rifda, Ririn, dan David. Katanya liburan atau jalan-jalan bersama. Ada juga yang berkumpul keluarga. Ada juga tadi adalah bermain. Rifda boleh pilih. Kalau enggak yaudah bebas. Bila sendiri. Siap Rifda. Bisa jawaban sendiri juga boleh. Asal jawabannya bagus. Kalau sudah ada dan enggak diambil, sayang. Nilainya 122. Yang namanya pimpinan itu kapten itu harus bisa memilah-milih antara ego sendiri atau menampung pendapat warganya atau untuk menyelamatkan bebas. Siap Rifda. Bagaimana cara anak perempuan menghabiskan waktu bersama ibu setelah sekian lama tidak pulang ke rumah? Foto bersama. Jadi pakai jawaban sendiri? Iya. Jadi jawabannya adalah foto. Ini foto bersama. Survei bumi nikah. Ada tidak? Tidak ada. Nilai untuk Gina Bernoulli. Nomor limanya adalah? Tidur. Tidur bareng dong. Kangen. Sambil peluk. Usapin. Sebelumnya ngobrol-ngobrol dulu. Dan nomor tiganya adalah? Jalan-jalan. Liburan. Oke. Oke tapi tepung tangan dong untuk Ganetic Family. Kita lihat nih. Di dua permainan ini. Ganetic Family nilainya adalah? Nom. Padahal tadi hampir bisa dapat 122 poin. Tapi dipertahankan oleh Gina Family. Menyebabkan Gina Family nilainya adalah? Semakin kuat di 221 poin. Oke. Lanjut, lanjut, lanjut. Kini dia Dabap Poin. Dabap Poin. Yuk Dabap Poin. Akan dimainkan oleh pemain ketiga kita. Salsa Nathan maju ke depan. Salsa Nathan. Akan bersiap. Uangnya banyak ya. Di sini ada 3 juta. Bisa direbut jika bisa menebak. Dan juga menentukan kira-kira jawaban tersebut ada di nomor berapa dari hasil survei. Satu tangan dekat tombol. Bersiap. Kami telah menurvei 100 orang. Ada 6 jawaban teratas di layar. Dalam perjodohan. Apa yang ditanyakan secara langsung saat bertemu orang yang dijodohkan denganmu? Pekerjaan. Pekerjaan kamu apa sih? Oke. Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2, oke. Kalau yakin nomor 2 dan betul nomor 2, 3 juta. Tapi kalau mau dirubah nomornya, boleh. Dengan jawaban pekerjaan biasanya orang nomor berapa ya kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh diskusi nggak? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Kalau mau ganti boleh. Jawabannya nggak boleh diganti, tapi nomornya. Nomor 1. Yakin? Tadi nomor 2 jadi nomor 1. Yakin. Mau ganti lagi nggak? Bebas. 3 juta nih. Nomor 2 deh. Duh balik lagi 2. Kalau yakin nomor 1 ya 1 aja. Kenapa balik lagi nomor 2? Mau ganti lagi nggak? Nggak. Tadi jawabannya tadi apa? Pekerjaan. Nomor 1. Nomor 1. Survey membuktikan. Ada, ada, ada. Ada, ada. Ada, ada. Ada, ada. Nomor 1. Tiga juta. Ada, ada. Yakin. Ada. Yo nomor 1. Ada, ada. Ada, ada. Ada, ada. Ada, ada. Yes. Nomor 1. Untuk nomor 1. 3 juta rupiah. 3 juta. Oke, mau main atau lempar? Main. Main dong, udah tadi nggak main. Main, yuk kita main Ganetic Family. Semakasih selesai. Siap. Dari Jakarta Utara. Oke. Ini balik lagi sini ya. Siap Ella. Dijodohin. Ceritanya misal ya. Misal, misal. Nathan dan Elati jodohin. Nah pas ketemu. Salah satu ngobrolnya tuh apa? Kerja kamu apa sih? Dalam perjodohan, apa yang ditanyakan secara langsung saat bertemu orang yang dijodohkan denganmu? Kesukaan kamu apa? Kesukaannya. Suka tuh arahnya kemana? Suka tuh? Sukanya tuh ke arah kayak kamu tuh suka ke saya tuh apa gitu. Oh, apa-apa gimana? Kesukaan kamu tuh ke saya tuh apa gitu. Oh, kamu suka ke aku tuh apanya gitu. Iya, oh gitu. Survey, membuktikan. Ada, 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 ada. Memang kamu suka aku. Bagus tuh. Karena membayangkan di posisi dan di situasinya kan. Iya. David lagi, David sekarang. Dalam perjodohan, David, apa yang ditanyakan secara langsung saat bertemu orang yang dijodohkan denganmu? Apa hobimu? Hobi kamu apa? Kamu hobinya apa? Nah, makanya tadi saya nanya kamu jawabnya suka. Sukanya suka apa? Oh, ternyata kamu suka ke aku. Kalau ini tentang sukanya itu tentang hobi. Sudah makan belum sifit? Sudah. Sudah. Ini bermain tapi jangan sama. Jangan, jangan. 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 Happy aja, happy. Rifla juga happy aja, happy aja. Ini adalah perteman pertama. Belum pernah ketemu. Ngekenal sama sekali. Ketemu, kenapa juga dijodohin? Betul. Nah. Ngomong apa? Dalam perjodohan apa yang ditanyakan secara langsung saat bertemu orang yang dijodohkan denganmu? Usia. Umurnya berapa sih? Iya. Survei membuktikan. Ada. 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 Tahu gak sih disini ada kata kejutan 2 juta rupiah tersembunyi di antara 3 mandat. Tampak uangnya. Rin. Iya. Dalam perjodohan apa yang ditanyakan secara langsung saat bertemu orang yang dijodohkan denganmu? Sukunya apa? Sukunya. Oh iya. Sunda, Jawa, Batak. Itu kadang-kadang biar ada bahasan selanjutnya. Oh Batak marganya apa dan lain sebagainya. Survei membuktikan. Ada. 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 Tapi masuk akal sebetulnya. Oke. Sudah dua tetot nih. Yuk silahkan. Gina family diskusi. Natan. Hai dong. Dalam perjodohan. Apa yang ditanyakan secara langsung saat bertemu orang yang dijodohkan denganmu? Punya apa? Punya apa tuh? Sudah punya rumah atau belum? Oh iya iya iya. Nanya tentang kemapanan dia. Kemapanan. Oke. Survei membuktikan. Ada. 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 Sayang banget. Oke. Mereka sudah memupukkan 104 poin. Kalau kalian curi mereka akan tetap nol. Tapi kalau kalian gagal merebut poin mereka akan dapat 104 poin tersebut. Yunita. Dalam perjodohan apa yang ditanyakan secara langsung saat bertemu orang yang dijodohkan denganmu? Kamu setuju gak dijodohkan sama aku? Yakin gak? Gitu ya yang bisa. Randy. Dalam perjodohan apa yang ditanyakan secara langsung saat bertemu orang yang dijodohkan denganmu? Kamu tinggal di mana? Tinggal di mana? Tinggal di mana? Salsa. Dalam perjodohan apa yang ditanyakan secara langsung saat bertemu orang yang dijodohkan denganmu? Agamamu apa? Agamamu apa? Bisa. Sandi. Dalam perjodohan apa yang ditanyakan secara langsung saat bertemu orang yang dijodohkan denganmu? Sudah mantap. Sudah mantap, berarti sama tadi, sudah mantap, sudah siap, sudah yakin, bebas. Gina, dalam perjodohan, apa yang ditanyakan secara langsung saat bertemu orang yang dijodohkan denganmu? Yakin akan perjodohan tersebut. Yakin gak? Yakin gak? Survei, membuktikan! Apakah diambil? Atau dipertahankan? Siap! Siap! Yuk! Ada tidak? Ada! Di rebut! Di rebut! Udah sampai sampai di bubukan di rebut, kita lihat ya yang belum terbuka. Dan juga, ini 2 juta belum keluar ya? Di nomor 6 jangan-jangan, coba kita lihat nomor 6. Namanya, nama kadang-kadang misal, Sandi, Merjodin, misalnya, Amagina, pas ketemu, eh itu nama kamu, nama asli bukan sih. Takutnya gitu, takutnya kan ada siapa, Dungki, Dungki, namanya Dudung, misal gitu, misal, 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 misal. Oke, dan nomor 4 adalah... Apakah kamu sudah siap? Oh, yakin, oh bukan Ma'ah? Iya, tuh, itu di situ. Siap gak? Yakin siap cerita beda juga. Iya, oke jadi, luar biasa, 140. Aduh, udah capek-capek kumpulin nih, rebut nih. Genetic family nilainya adalah? 0. Tenang, tenang, entang, masih ada 2 babak lagi. Sementara Gina family nilainya adalah? 3,25. Poin masih ada yang 0, tapi dua-duanya sudah mendapatkan uang. Kita tambah uangnya di sini, di Quick Round. Yes, di Quick Round ini saya punya 10 juta rupiah. Bisa didapatkan oleh semua peserta, penonton juga bisa ada 2 juta rupiah. Jika peserta tidak bisa. Ayo untuk itu semuanya, maju ke depan, let's go! Kita mulai dengan uang pertama kita, 1 juta rupiah. Bapak nonton ada 200 ribu rupiah, ya di awal ya. Siap, satu tangan dekat tombol, tebak top surveinya. Apa alasan seseorang mencabut ubannya? Gatal? Gatal, oh! Emang iya iya, ubantun suka gatol ya? Sorry, aku masih muda saya belum. Survey membuktikan! Gatal, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada. Yes, betul, sebenarnya kita pasurnya. Gina ini ada 1 juta rupiah untuk kamu. Sandi maju bersama dengan Ririn, kita tambah hadiahnya menjadi 1 juta 500 ribu rupiah. Buat penonton ada 300 ribu rupiah, jika peserta tidak bisa, bersiap. Sandi Ririn, satu tangan dekat tombol, tebak top surveinya. Untuk melakukan kegiatan apa, bapak-bapak di perumahan mengajak temannya berkumpul di malam hari? Takzia. Takzia, oke. Survey membuktikan! Gatal, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada. Iya. Betul, tapi bukan top survei. Oke, Sandi harus top survei. untuk melakukan kegiatan apa bapak-bapak di perumahan mengajak temannya berkumpul di malam hari jaga kampling post kampling jaga post kampling survei membuktikan ada ada oke keamanan lingkungan ada oke meronda meronda itu jaga kampung lingkungan oke 1.500.000 rupiah sasa maju terima kasih tadi meronda padahal ada di jakarta utara itu ya maronda maronda bukan meronda sabar ya satu tangan dekat tombol bersiap kita tambah lagi dia menjadi 2 juta rupiah peserta gak bisa dapat 2 juta penonton ada 400 ribu rupiah tempat top surveinya bubur bubur apa yang biasa dijual di restoran bubur ayam bubur ayam ya mungkin ya mungkin ayamnya beda bulunya kali ya survei membuktikan pengada 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 wooo oke bubur ayam 2 juta rupiah terima kasih terima kasih mari maju bersama dan ela ayo geonetic family masih 0 gina family sudah 4 juta rupiah ini kalau mainnya bagusnya mencari duit gampang disini banyak banget bertabur siap ya ada 2 setengah juta rupiah selanjutnya peserta gak bisa penonton ada 500 ribu rupiah satu tangan dekat tonggong bersih tebak top surveinya karakter anak muda seperti apa yang disukai orang tua saat diajak bicara mudengan gampang nyambung mudengan oh mudengan tuh gampang nyambung ajak ngomong apa aja nyambung mudengan dia survei membuktikan enggak 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 tidak ada jadi tetap di tempat oh untuk 2.500.000 ela kesempatannya lah ya karakter anak muda seperti apa yang disukai orang tua saat diajak bicara royal mungkin ya royal survei membuktikan ada 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 Unita maju rendi ke belakangnya Ella ke belakang David David masih disini, oke Unita, karakter anak muda Seperti apa yang disukai orang tua Saat diajak bicara Sopan merendahkan suaranya Sopan Yopayye Yopayye Manutwai Surveh membuktikan Gak ada Gak ada Iya Sopan Pasti David berpikir yang sama Sopan Tapi ini rezeki Unita 2.500.000 rupiah David masuk di tempat Unita masih di tempat Randy terima kasih, Ella terima kasih Tetap, kita dengan pertanyaan terakhir Randy diganti Gina Ella diganti Rifda Ini adalah uang terakhir 3.000.000 rupiah Kalau gak bisa Penonton yang disini 600.000 rupiah Siap Siap Tebak top surveinya Yang di rumah boleh ikut nebak juga ya Tapi gak ada hadiahnya Selain melihat orang yang ambil porsinya banyak Apa yang suka dikomentari ketika antri makanan di Prasmanan Lama ya Lama ya Iya Surveh membuktikan Ada Enggak ada Enggak ada Lama Enggak ada Enggak ada Luar biasa Diborong 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 Iya Sama sekali ya Sementara Gina Family 10.000.000 rupiah Silahkan kembali Silahkan kembali Silahkan kembali lagi Ke tempat masing-masing Penonton gak apa-apa ya Belum rezeki untuk malam hari ini Masih ada permainan dengan nilainya tinggi Dan uangnya juga banyak Ini dia Triple point Kita akan bermain dengan Randy Ella Maju ke depan Siap ya Siap Satu tangan dekat tombol Bersiap Ini nilainya 3 kali lipat Besar nilainya Kami telah menurvei 100 orang Ada 4 jawaban teratas di layar Ini mungkin pernah terjadi di keluarga kalian Atau kita melihat Orang di jalan raya seperti ini Pertanyaannya adalah Selain karena tidak muat Apa alasan anak kecil duduk di depan saat naik motor? Keinginannya Dia memang pengen Dia memang pengen Dia memang pengen di depan Survei membuktikan Ada dia di depan aja survei membuktikan enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada sama-sama tetot tetot Yunita bersiap David bersiap saya akan bertanya ke David dulu pertanyaan masih sama Yunita juga jadi kalau ada motor kadang-kadang ada anak kecilnya tuh duduk di depan yang nyetir bisa bapaknya atau siapapun kadang-kadang memang dia di depan karena di belakangnya udah penuh anggota keluarga yang lain tapi itu tidak boleh dicontoh itu bahaya apa kemungkinannya mungkin di belakang juga kosong enggak perlu tapi dia di depan fit selain karena tidak muat apa alasan orang anak kecil duduk di depan saat naik motor lebih aman lebih aman lebih aman agar lebih aman Oke karena karena agar tidak jatuh survei membuktikan takut jatuh lebih aman betul kalau di belakang betul kan kalau dia megang kalau enggak lagi ngelamun tuh 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 wow gitu iya kalau di depan kan ada dipegang ya Oke Yunita nomor satunya belum kalau mau main harus nomor satu selain takut jatuh anaknya selain karena tidak muat di belakang apa alasan anak kecil duduk di depan saat naik motor supaya leluasa lihat pemandangan Oke karena kalau di belakang yang dia lihat punggung bapaknya iya lihatnya ya kok nggak kirinya kanannya sama punggung bapaknya mana bau keringet ini jawaban David udah bagus loh nomor 2 ini lebih bagus lagi mau main atau lempar main 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 lagi main lagi maaf ya maaf ya yuk kita main gina pemilih lagi makasih Allah oke dua lagi belum apa-apa dua lagi belum apa-apa sudah ada dua juta lagi ya tapi ngomong-ngomong sebelum dilanjutkan katanya keluarga kalian ada yang bisa nari siapa cewek yunita salsa gina bisa tari apa tari asli tradisional aku suka tarian tradisional monggo 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 siapa yuk mau buka sepatu monggo nggak buka monggo yoyo monggo monggo siap silahkan 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 dari sini Oh dari sini aku ikut lah ya tarinya tari apa tari sore 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 ini dia tari sore ya Terima kasih telah menonton 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 Uangnya udah numpuk banget Sudah belasan juta rupiah dan nilainya sudah tinggi Tapi tenang, untuk Ganetic Family Uangnya bisa bertambah disini Poin pun seperti itu, hati-hati Belum ada yang menang mutlak Disinilah penentunya Ini dia, triple point Akan dimainkan oleh pemain terakhir dari masing-masing tim Yunita, David, maju ke depan Ya Yunita, siap David Kita fokus ya Nasib keluarga kalian tergantung permainan kalian disini Satu tangan dekat tombol, fokus Harus mengerti maksud soal Kalian telah menurvei 100 orang Ada 5 jawaban teratas di layar Sebelum saya bacakan soalnya Kita lihat dulu gambar berikut Oke Coba hitung orang yang ada berapa Oke Coba lihat itu buah-buahan sayuran apa saja Ada berapa orang botak disana Udah, 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 udah Fokus Pertanyaannya adalah Apa yang ibu-ibu keluhkan terhadap pedagang di pasar? Mahal Yang keras dong Mahal Survei membuktikan Ada 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 Wee Wee Luar biasa Main atau lempar? Main Main gak? Main Sorry Unita Kita main dengan Gionetic Family Silahkan bersiap David keren Membuat keluarga kalian main Jangan sia-siakan Ini kesempatan terakhir kalian yang bisa lakukan Dan tadi 0 Berubah nilainya ada Tadi 159 Ayo Tambah lagi Sampai bisa nyusul disana di 325 Rifdah Apa yang ibu-ibu keluhkan terhadap pedagang di pasar? Layu Sayurannya Sayurannya layu Oke Jadi kualitasnya kurang bagus Harganya mahal Kualitas kurang bagus Layu dan lain sebagainya Sayurnya Survei membuktikan Ada 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 Itu gak ada Ini bisa tentang apapun ya Tidak selalu ada hubungannya dengan barang yang dijual Layu Busuk Kualitasnya kurang bagus Mahal Itu Barangnya Mahal ada Tapi ini Bisa tentang Apa Apa Pun Apapun Apapun Jadi gak suka aja jadinya Faktornya faktor penjualnya atau pedagangnya Siap Ririn Apa yang ibu-ibu keluhkan terhadap pedagang di pasar Penjualan jutek Penjualan jutek 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 Ada Ada yang gitu tuh Ada yang jutek tapi tetep laku ada ya Berapa Segitu Ini 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 Ada 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 Sudah Sudah mulai Nambah Makin deket Hati-hati 325 Bisa Disusul Ini Sudah 280an Ada Mereka 325 Gampang Ini sudah 288 Loh kalian Mereka 325 Nathan Ayo Ini ada 3 juta juga loh Ini diantara nomor 345 Ada 3 juta rupiah Ini kesempatan kalian menambah uang loh Masih kurang numpuk ini Masih tipis Nathan siap Siap Yuk Apa yang Ibu-ibu keluhkan Oh aku terkejut Oh Suara apa itu Aku terkejut Aku terkejut Ada 2 juta rupiah 3 juta belum keluar 2 juta Pasti untuk kamu Jika kamu jawabannya ada Kalau gak ada 2 juta saya kirim Kemagelang Gina Family Tanpa melakukan apapun Tapi kalau ada Buat Nathan 2 juta Dan kalau memang itu Kata kejutan Tanpa 3 juta Jadi 5 juta rupiah Ingat Nathan Ini bisa Apapun Apapun pun 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 apa Satu tangan dekat tombol Eh tingkat tombol Bersama saya Pegang Apa kira-kira nih Yang ibu-ibu keluhkan Terhadap pedagang Di pasar Tawar penawar Tawar Tawar Ya mungkin Barangnya Tidak bisa ditawar Mungkin ya Tawar Survey membuktikan Ada 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 Ayo siap Ada 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 kiriman, dan suara kita 2 juta rupiah Gak apa-apa hilang 2 juta, masih ada 3 juta Dan masih ada untuk sapu bersih 2 juta lagi Jadi 5 juta rupiah Dan ini tadi Natan Tetot kedua Gina Family silahkan diskusi Harga yang naik, judes, galak, bisa apapun Apa yang ibu-ibu keluhkan terhadap pedagang di pasar Produknya tidak lengkap Siap ya Ya Serve membuktikan Ada, 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 ada Ada, 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 ada Ada nggak? Tidak ada sayang sekali, ini kesempatan padahal Masih ada 3 juta rupiah Ini masih tersembunyi di antara nomor 3, 4, dan 5 Temukan 3 juta rupiah ini Temukan jawabannya Yunita, apa yang ibu-ibu keluhkan terhadap pedagang di pasar? Uang kembalian kurang Randy, apa yang ibu-ibu keluhkan terhadap pedagang di pasar? Kotor Kotor Salsa, apa yang ibu-ibu keluhkan terhadap pedagang? Apa yang ibu-ibu keluhkan terhadap pedagang di pasar? Lingkungan kotor Sandi, apa yang ibu-ibu keluhkan terhadap pedagang di pasar? Jumlah timbangan kurang Jumlah timbangannya kurang, oke Gina, ini masuk akal semuanya Onggo tinggal pilih Mudah-mudahan pilihannya menghasilkan tambahan 3 juta rupiah Gina, apa yang ibu-ibu keluhkan terhadap pedagang di pasar? Pedagang curang Curangnya yang mana? Yang uang kembalian kurang Timbangan, timbangan Enggak, uang kembalian Kamu pilihnya uang kembalian Uang kembalian kurang Bukan timbangan Bukan kotor Survei membuktikan Selamat menutupkan ini, Pak Pilih Oke, kita lihat Kita lihat, kita lihat Nomor 5-nya Nomor 5-nya adalah Cerewet Cerewet banget Bukan jutek, beda Ini cerewet banget Gak perlu diomongin, diomongin sama dia Nomor 4-nya Nomor 4-nya adalah Itu tadi 3 juta ya Nomor 4-nya adalah Timbangan kurang Dan nomor 3-nya adalah Kotor Semuanya ada Kecuali kembalian kurang Nah, yang dipilih Yang kembalian Yang ini gak dipilih Oke Itu dia Hasil akhirnya Salah sudah habis Kita lihat nih Nilai akhir Untuk Garetik Pemili Nilainya adalah 288 Gina Pemili Nilainya adalah 3-2-5 Memenangnya adalah Gina Pemili Magelang Tapi tepuk tangan juga dong Untuk Garetik Pemili Jakarta Utara Itu tadi ya Kalau tambah satu jawaban lagi saja Itu mereka gagal merebut Kaliannya babak bonus Kurang satu jawaban lagi Oke Tadi David kepikir Ada? Ada Apa? Ada jauh dan kurang bersih Oke deh Ya emang belum rejeki ya Belum rejeki Masuk ke babak bonus Tapi sudah ada rejeki Bentuk lainnya Ini total poin 288 Dikalikan 10 ribu Family Games 500 ribu Lucky nomor 3 juta Total 6 juta 380 ribu rupiah Oke Seru Terima kasih sudah main disini ya Salam buat keluarga besar Sampai jumpa lagi Bye-bye Bye-bye Dan langsung saja ini dia pemenang kita Gina Family Wow Ini uang sudah banyak banget loh Ini belasan juta Kayaknya 16 juta lebih Ditambah dengan nilai tadi Tambah lagi yuk Uangnya dengan 50 juta Di babak bonus Bahkan Bisa berubah semuanya Jadi satu unit mobil Dua orang yang mau main siapa Sudah diskusi Bebas siapa Saya dan Gina dan Sandi Sandi Oke Yang lainnya doakan yang terbaik ya Oke yuk Siap Ikuti orang saya Satu kanan Satu kiri Kalian berdua harus kerjasama Membuka 200 poin Untuk mendapatkan 50 juta rupiah Kalau sudah 200 tambah 5 top survey Jadi hanya ada satu unit mobil Ini dia bonus round Siapa yang mau main pertama Siapa yang mau main kedua Main pertama Gina Main kedua Sandi Siap Bersiap Oke Sandi Gina bersiap Gina fokus ya Tampaknya Gina lebih tegang Daripada sebelumnya Tenang Oke Kalau diutus Disini memang Mendebarkan sekali Tapi tenang Santai saja Anggap lagi main-main Oke Lagi tanya jawab biasa Oke Selama 15 detik Saya akan membacakan 5 buah pertanyaan dengan cepat Jawabannya juga sangat cepat sekali Jika tidak tahu jawabannya Bilang pas Oke Dan 15 detik Dimulai setelah saya selesai Membacakan Soal pertama Bersiap Saatnya Bermain Tulisan apa yang biasa ditempel di pohon Tulisan apa yang biasa ditempel di pohon Tulisan apa yang tidak memiliki daun telinga Tisa Bagaimana ciri-ciri mangsa yang mangga yang matang Kuning Apa kesenian Jawa Tibur Jawa Tibur Tiber Tiber Kita mulai Tulisan apa yang biasa ditempel di pohon Tadi Sedot WC WC sedot WC WC atau sedot WC Survei membuktikan Ada 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 Oh Sedot Sedot WC Sedot WC atau WC 32 Awal yang sangat bagus Hewan apa yang tidak memiliki daun telinga Cicak 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 Survei membuktikan Ada Ada Betul Coba ada gak ya Ada Ada 10 poin Lumayan Lumayan Masih ada nilainya Tadi saya mau ngomong mangga jadi mangsa kira-kira sebutnya hewan Bagaimana ciri-ciri mangga yang matang Kuning Kuning Warnanya kuning KUKU And ini Ang Kuning Kuning Survei membuktikan Ada 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 Oke Wow Wow Ini tampaknya secara sekilas ini tapi belum dibuktikan kayaknya ada 2 top survey kayaknya Harus 5 top survey dan 200 untuk mobil ya Yang keempat apa kesenian Jawa Timur Gak terjawab Sayang sekali Dan nomor 5 nya juga Ini sama sekali tidak terbaca apa kata Tuh Sudah Kata penselnya di singkat penulisannya Oke Oh Oh Gak apa-apa dari 200 sudah terkumpul 76 Kurang 124 saja Terima kasih Gina Oke Kita sambut ini dia Sandi Sandi Oke Sandi silahkan Bagus Sandi Senyum aja terus Bagus Harus tenang Tarik napas dulu Oke Saya 20 detik saja waktunya untuk bisa dibacakan 5 buah pertanyaan Setiap saya bertanya langsung jawab Jangan tunggu waktu lama lagi Jawab 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 Oke Kalau tidak tahu jawabannya bilang pas Mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan suara tersebut Tapi kemungkinannya tipis Kalau sudah jawab dan ada suara ini Cari jawaban lain Berarti sama jawabannya Dan 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama Bersiap Lihat kamera Tulisan apa yang biasa ditempel di pohon Di lana kencing Hewan apa yang tidak memiliki daun telinga Kutu Bagaimana ciri-ciri mangga yang matang Kuning Yang lain Baunya Apa kesenian Jawa Timur Reok Reok Oke 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 Sandi ini Dalam berkata itu selalu dengan visual gerakan juga Kuning Reok Oke siap ya Kita masukkan jawaban-jawaban dari Sandi Ayo siap Ayo siap Ayo 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 Kita mulai Tadi Gina jawaban nomor 4 5 Eh nomor 4 Tidak terjawab 5 Tidak ada waktu Sama kayak tadi Jadi nomor 5 Belum ada yang tahu Pertanyaan itu apa Tulisan apa yang biasa ditempel di pohon Dilarang Kencing Kencing atau buang air kecil ya Survei membuktikan 15 poin Kalau istilah bunda itu dilarang membasahi bumi 32 bagus tuh Sedot WC Apakah itu top survey Survei membuktikan Top survey Wow Top survey Kita buktikan Betul Sedot WC Itu top survey Selain itu juga ada Tulisan badut Sulap Dilarang buang sampah Dan jangan tebang Dan juga dilarang BAK Buangan kecil Hewan apa yang tidak memiliki daun telinga Kutu Kutu Kau ku Tidak utu Kutu Kutu Survei membuktikan Survei membuktikan Survei membuktikan Tidak utu Tidak utu Jadi mobilnya gagal Masih ada harapan untuk 50 juta rupiah Top survey Top surveynya harusnya adalah Ikan Ikan Iya kan Ikan Ikan Ular Semut Cacing Oke Kutu Cicak Dan itu katanya Salah satu tanda hewan itu bertelur atau Beranak itu Dilihat dari kalau ada kupingnya berarti beranak Kucing ada kupingnya beranak Ngonyet ada kupingnya beranak Kita ada kupingnya beranak Yang gak ada kupingnya Cicak bertelur Kutu bertelur Ikan bertelur Lular bertelur Pinter kan saya Pinter Salah satu cirinya Salah satu cirinya Bagaimana ciri-ciri mangga yang matang Tadi kuning Bau Baunya Survei membuktikan Weh Tinggi Kita cek top surveynya Memang berwarna kuning atau oranye Kemudian Baunya juga Terus empuk Gitu Manis Jadi ada kuning Bau empuk Matang berarti Apa kesenian Jawa Timur REOG R.R.E.O.G REOG Survei membuktikan Ada 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 Wow Coba cek liat REOG nomor satu Top survey lagi Jadi REOG Kesenian Jawa Timur nih ya Selain REOG juga Adalah Ludruk Ketoprak Karapan Sapi Itu dari Madura Ketoprak Karetnya dua Pedes Masih padang Itu ya Kalau nomor dua tadi kamu jawabnya ikan Berarti itu empat top survey loh Ini tiga top survey Tapi sayangnya nomor lima Kata apa yang sering disingkat penulisannya Tidak terjawab Tidak terjawab Tidak terjawab Tidak terjawab Tidak terjawab Yuk gabung yuk Yuk gabung selunya Bapak ibu juga boleh gabung Ayo Poin Ayo semuanya 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 Bonus tadi 155 ya Dikalikan 10 ribu Babak sebelumnya 325 dikalikan 10 ribu XAK 1 juta Quick Run 10 juta Family Game 1 juta Sabu Bersih 2 juta W.A.T. 2 juta Totalnya adalah 20.800.000 rupiah Warmi Asalo